Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel youtube saya yaitu Simple Rudy TV Seperti biasa saya akan mengajak sahabat semua ya untuk memasak masakan yang kali ini saya masak yaitu sayur santan buncis Nah kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, share, komen dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kita Langsung aja kita memasak bahannya sudah siap semua ya Ini saya akan menghaluskan bumbunya terlebih dahulu Pertama kita masukkan 4 siung bawang putih, bawang merahnya 8 buah Kemudian terasinya 1 sendok teh, kemudian cabai merahnya yang sudah direbus 3 buah ya Nah kemudian 2 cm lengkuas ya Nah ini ikut kita haluskan lengkuasnya Nah kemudian kita masukkan 1 sendok teh desaku kuyut bubuk Nah kemudian saya tambahkan juga desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya Kita masukkan 1 sendok makan ya Ya cukup Kemudian saya akan masukkan lagi yaitu air 50 ml atau setara dengan 3 sendok makan ya Seperti ini Kita haluskan sekarang Oke ini sudah halus ya kita matikan Ini kita bisa angkat dan saatnya kita sudah bisa mulai menumis ya Nah kita masukkan yaitu 4 sendok makan minyak goreng Langsung nyalakan apinya Api sedang ya Nah ini langsung aja kita tumis ya Bumbu yang kita haluskan Oke Sambil langsung kita tumis daun salamnya ya 2 lembar ya Nah ini kita harus sedikit ekstra sabar waktu menumis Pastikan sampai bumbunya harum dan matang ya Nah ini sudah harum dan matang ya Warnanya sudah tua Aromanya sudah bagus ya Kita masukkan santan encer 500 ml Nah kita masak sampai mendidih dulu santannya Nah kita masukkan garam dan gula Garamnya yang kita butuhkan sebanyak 1,5 sendok teh Satu Setengah Kemudian gula pasirnya 2 sendok teh ya Oke Kita aduk-aduk sampai mendidih dulu Nah ini sekarang sudah mendidih kita masukkan terimedannya 50 gram ya 50 gram ya Kemudian ada 30 buah petai Yang kita belah menjadi 2 bagian Supaya aromanya keluar dulu ya Kemudian ada 15 buah cabai rawit ya Ini aroma salamnya sudah bagus ya Kita akan angkat dulu Nah seperti ini Kita masukkan 20 buah cabai hijau Kita rajang setengah sentimeter seperti ini Kita masukkan cabai hijau Nah ini kita masak dulu ya Sampai cabainya cukup layunya ya Nah sahabat ini aroma petai ya Sama teri Kena cabai hijau itu wanginya sudah harum banget ya Ini sudah enak banget Nah kita masukkan 250 gram buncis Yang kita potong serong seperti ini Ini buncisnya jangan terlalu lama ya Sebentar aja kurang lebih 3 menit Baru kita bisa masukkan santan kentalnya ya Kita tunggu sebentar Nah ini sudah bagus ya Tingkat kematangan buncis, cabai semuanya Kita masukkan santan kentalnya Jangan sampai pecah ya Begitu mendidih sudah siap untuk kita angkat Nah ini sudah mendidih Kita matikan Dan siap untuk kita hidangkan Ini baru diangkat seperti ini ya Aromanya enak sekali ya Nah seperti saya bilang tadi Bahwa ketumbar itu bisa mengeluarkan aroma legit ya Dan warna kuningnya cantik ya Tadi kita menggunakan desaku ketumbar bubuk Dan desaku kunyit bubuk Nah ini sudah selesai Yaitu sayur santan buncisnya Simple Rudy Masak apapun jadi gampang Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax